Oke teman-teman, cara pasang mata shocknya ini cukup gampang ya, tinggal dipasin seperti ini aja Ini baru pertama ya saya gunakan Wimpack teman-teman Oke, seperti ini Sekarang saya akan buka board motor ya, bagian depannya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel kesayangan kita teman-teman Channel BJT Indonesia, channel para perkakas dan buir online Baik, pada kesempatan video kali ini teman-teman saya akan mereview dan unboxing Salah satu produk yang RT Pro ya Ini adalah impact-nya teman-teman, kebetulan kemarin saya beli Dan sekarang kita akan review dan unboxing bareng-bareng ya Bagaimana untuk report-nya nanti teman-teman setelah di channel ini Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe by the comment-nya ya Supaya teman-teman selalu update dengan produk-produk menarik yang ada di online ya Oke, langsung saja kita menunjukkan review-nya Baik teman-teman, seperti ini ya untuk bungkusnya Nanti di dalam ada untuk plastik cover-nya ya Dan di sini ada tulisan yang 2 flu fall Teman-teman, dan di sini ada untuk tipe-nya ya NRT TX30DC Dan di sini banyak keunggulannya teman-teman Full metal gearbox Light working 2 pieces battery 20V Atau setara dengan 4000 mAh Dan 1 pieces fast charging ya katanya teman-teman Dan di sini Untuk speed-nya di 2 speed dan putar bolak-balik bisa mesin impact range ya Dan di sini yang paling unggulnya ya, brushless matter ya teman-teman Sekuanya di 1 per 2 ya Oke, terus kita buka teman-teman Di bagian belakang seperti ini ya Dan di depannya ada tulpernya sendiri Ini muncul tulisan teman-teman Seperti kotak-kotak yang lainnya ya Oke, maksudnya kita buka ya Pertama-tama di sini ada untuk buku petunjuknya ya teman-teman Disatukan dengan buku garansi Seperti biasa ya Dan brosurnya lengkap di dalam Nanti teman-teman bisa baca sendiri ya Skalji Cash sudah beli Dan di sini ada untuk sebuah chargernya teman-teman Chargernya ini dia menggunakan yang 2 Ampere ya Gue teman-teman nanya nanti Dan outputnya di 20 V Inputnya di 220 PAC Kita lanjut Untuk baterainya kita dapatkan 2 Vs Ini berkapasitas 20 V ya teman-teman Power share Sini juga seperti itu Dan saya sudah cash sadunya ya Yang di atas ini So, saya kita coba teman-teman Sini apakah Ada Lebihnya Untuk yang 20 V Atau malah berkurang ya Teman-teman bisa Lihat sendiri ya Oke teman-teman Dia di 20 Sebentar dulu 21 V Ada lebihnya satu ya teman-teman Oke teman-teman Dan di sini ada 3 ya 3 Vs Untuk mata soknya Ini untuk membuka port port ya teman-teman Port motor dan mobil ya bisa Sebanyak 3 Vs Yang ukuran 17 dan disini 19 Yang paling besar dia di Sebentar dulu Ini yang berapa yang 22 teman-teman Oke Dan sini ada untuk unitnya teman-teman Ini Betulnya lumayan keren ya Saya lihat Untuk disini Karet ya Banyak karetnya hitam ini Karet semua Dan ini Dikasih Ripper car juga ya Jadi tidak terlalu licin Nanti sepas penggunaannya Karet Dan sini ada untuk brandnya Ventilasi ada disini Disini juga teman-teman Dan untuk gearboxnya ini teman-teman Full metal ya Katanya di tulisan ya Bener Gearnya Gearboxnya juga Tidak terlalu besar ya Kecil Dan disini ada Karet juga Bagian depan Sini ada untuk Matabor juga ya Teman-teman Matobank maksudnya Jadi bisa teman-teman ya Tapi satu ukuran Ini kalau tidak salah Yang paling besar itu ya Matabor Dan untuk baterainya Sudah menggunakan Yang model Markita ya Jadi tidak terlalu sulit Untuk mencari baterainya Jika Teman-teman mau ganti baterai ya Sudah menggunakan Brow slash motor Ini dia Teman-teman Yang sudah saya charge Dan disini Untuk Triggernya Cukup lembut ya Teman-teman Dan bolak-baliknya juga Cukup Bagus Tidak terlalu Berat ya Disini ada untuk Lednya Bisa teman-teman Gunakan pas malam hari Dan disini ada Untuk Ini fitur-fiturnya guys Dan coba teman-teman Perhatikan ya Di bagian disini Ada untuk Led baterainya Ini sudah full ya Tadi sudah saya charge Dan charge nya lumayan lama ya Sekitar 65 jam Dan disini ada untuk Pengaturan Mode nya Teman-teman mau Lajunya tetap Atau Seperti ini Bisa ya Agak putus-putus Dia bisa Nah ini Dua mode Teman-teman Seperti ini Oke Dan disini ada Talinya juga guys Lebih Bagus ya Ada tepat Ganggungannya Setelah Selesai digunakan Tinggal digantung aja Teman-teman Dan untuk Baterainya ini Seperti Impact biasanya ya Baterai jumbo Oke teman-teman Saya rasa untuk Unit dan Borus-borusnya Sudah ya Nah setelah kita Menuju ke Percobaan Oke teman-teman Sebelum kita coba Kita langsung Test RPM nya aja Dulu ya Ini speed Yang paling tinggi Langsung Oke dia di 2063 ya Kita coba lagi Oke tetap sama teman-teman 2067 Baik maksudnya Kita coba Oke teman-teman Cara pasang mata Soknya ini Cukup gampang ya Tinggal di Pasin Seperti ini aja Ini baru pertama ya Saya gunakan Wimpack teman-teman Oke Seperti ini Sekarang saya akan Buka Board motor ya Bagian depannya Oke 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 hai 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 bisa teman-teman sekarang kita lepas kok kita pasang maksudnya itu tadi ya sudah kita tes tadi pada sepeda motor cukup gampang ya untuk melepas bautnya ya teman-teman cukup membantu juga ya daripada menggunakan kunci ya kunci ring agak lama dan cukup menguras tenaga ya temen-temen dan setelah adanya impact ini ya kita pekerjaannya jadi lebih cepat ya temen-temen dan tempat kurangnya sih untuk produk ini pengecasannya agak lama ya pengecasan lama dan tipe ini NM nya kurang tinggi ya jadi pada mobil itu agak sulit ya teman-teman untuk melepas bautnya itu aja sih teman-teman untuk kurangannya untuk yang lainnya oke ya baterainya jumbo itu tempat saya suka juga dan harganya juga cukup bagus ya dan teman-teman bisa cek subscribe di link deskripsi di video ini ya kalau mau dan untuk mata soknya bonus-bonusnya itu cukup memadai ya cukup sepadan dengan harganya teman-teman baik teman-teman saya kira sampai disini dulu ya jangan lupa tonton video-video lainnya dari BJT Indonesia jangan lupa subscribe-nya juga ya teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh